Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai Kita ketemu lagi di pertemuan kedua materi kuliah kooperasi Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan terdahulu Bahwa pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kooperasi Namun sebelum itu tentunya kita akan mereprik belakang Berbicara tentang kooperasi tentunya kita mengenal sosok seorang pejuang bangsa Indonesia Bapak kooperasi kita yaitu Bung Hatta Kenapa diangkat sebagai bapak kooperasi? Karena beliau sangat konsen terhadap pendirian kooperasi pada saat itu Yang punya tujuan mulia untuk membantu para pedagang kecil Pada pegawai, buruh, dan sebagainya Oleh karena itu beliau dulu mencoba mengusulkan tiga jenis kooperasi pada cikal bakalnya itu Yang pertama adalah kooperasi konsumsi Yang terutama melayani kebutuhan kaum, buruh, dan pegawai Konsumsi itu bentuknya sembahkol halus sekarang Kooperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani termasuk peternak dan nelayan Ini dulu diwadahi dalam sebuah kooperasi agar mereka tidak terlilit oleh rentenir Saat itu banyak rentenir yang merugikan Sehingga beliau punya pemikiran agar ada wadah yang bisa membantu para nelayan dan petani Yang ketiga yaitu kooperasi kredit Yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi penambahan modal Jadi dulu itu bangsa kita pada saat penjajahan maupun setelah penjajahan itu dililit oleh namanya utang rentenir Makanya Pak Pung Hatta itu mencanangkan tiga buah kooperasi itu bertujuan yang saya katakan tadi Yang tujuan pertama ini Pak Hatta yaitu mengatakan bahwa tujuan kooperasi yang sebenarnya bukanlah mencari laba atau keuntungan Tapi tujuan utamanya adalah membantu sebagaimana yang saya katakan tadi Anggota kooperasi untuk bisa bergerak tidak terlilit utang Tapi kebersamaan di dalam kooperasi itu sangat diprioritaskan dalam pengembangan baik modal, usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari Barangkali itu yang jadi fokus beliau untuk menyelamatkan rakyat Indonesia saat itu Dan kita mengenal kooperasi ini, kooperasi itu banyak di Indonesia sekarang Kooperasi berdasarkan fungsinya, fungsinya itu kegunaan ya Kooperasi jasa, kooperasi jasa apa itu? Bisa semacam kalau sekarang contoh ya Gojek lah, jasa-jasa yang bukan barang ya Jasa, tenaga itu termasuk jenis kooperasi, fungsinya kooperasi jasa Yang kedua adalah kooperasi konsumsi, kooperasi konsumsi itu terdiri dari sembako lah sekarang ya Gula, beras, minyak dan sebagainya itu dinamankan ruang ikut, fungsi adalah kooperasi konsumsi Yang ketiga ada kooperasi produksi, kooperasi produksi itu adalah anggotanya orang-orang yang punya keahlian Mencetak mananya mainan anak-anak, ada peyek, ada makanan ringan, orang-orang yang memproduksi melalui proses Itu gabungan-gabungan yang kooperasi produksi Yang kedua berdasarkan wilayah, luas wilayah Itu ada kooperasi primer, kooperasi primer itu apa sih? Kooperasi yang terdiri dari minimal 20 orang anggota Satu kooperasi minimal 20 orang anggota Ini syaratnya mendirikan kooperasi primer Yang kedua adalah kooperasi sekunder Kooperasi sekunder yang bagaimana sih? Kooperasi sekunder itu adalah gabungan daripada kooperasi-kooperasi primer Minimal 3, jadi kooperasi primer A, B, C bergabung menjadi satu Itu baru menjadi namanya kooperasi sekunder Karena syaratnya minimal harus 3 kooperasi primer itu bergabung menjadi satu Yang disebut kooperasi sekunder Yang ketiga adalah kooperasi berdasarkan jenis usahanya Ini jenis usaha tentu Kooperasi simpan pinjam itu kan ya ngumpulin uang Dipinjamkan kepada anggota Dengan bunga yang ringan Dan nanti bunga itu pun akan dikelola lagi Menjadi sebuah SHU Sisa-sisa usaha yang dibagi lagi kepada anggotanya Untuk apa? Tadi tujuan kooperasi adalah untuk menjejahterakan anggotanya Itu satu Yang kedua kooperasi serba usaha Namanya serba usaha itu lengkap Apa aja yang kebutuhan menjadi masyarakat itu ada Tapi kalau ada modalnya kan gitu Boleh jualan apa saja Yang penting laku sampai ke mobil motor pun boleh Karena serba usaha apa aja ada Yang berikutnya adalah kooperasi produksi Tadi saya sudah singgung bahwa ini gabungan Yang bisa bikin topping, bikin boneka, bikin makanan ringan Dan sebagainya yang laku dijual itu Itu atas proses produksi Para anggotanya itu menjadi istilahnya kooperasi produksi Diproses oleh produksi Sekarang kooperasi konsumsi itu isinya kebutuhan pokok Ada gula teh beras, minyak dan sebagainya Ini kelompok-kelompok jenis usahanya seperti itu Jadi yang punya kesamaan usaha Sembako, kelompongan itu bisa dimasukkan dalam jenis Usahanya adalah kooperasi konsumsi Yang keempat ini ada kooperasi berdasarkan anggota Nah sekarang anggota Ini ada kooperasi Uni Desa Uni Desa itu terdiri dari kapoktan-kapoktan Kabungan kelompok tani Bisa peternak, bisa nelayan Bisa apalah usaha-usaha yang ada di wilayah itu Menjadi satu, KUD lah Sudah terkenal KUD Itu jadi satu kelompok berdasarkan jenis anggotanya Atau latar belakang anggotanya Yang kedua kelompok bagai negeri Republik Indonesia Itu jelas Itu makanya Di instansi pemerintah ada kooperasi bagai negeri Anggotanya siapa? Ya PNS itu Sekarang ASN lah Kita boleh masuk enggak? Enggak, karena kita bukan PNS Bukan ASN Jadi khusus berdasarkan Anggota Anggotanya adalah bagai negeri Atau ASN Ini contoh Ada kooperasi sekolah Kooperasi sekolah bisa SD, SMP, SMA Bahkan di kampus Ini ruang lingkupnya Ya terdiri dari siapa? Siswanya, TU-nya, gurunya Yang ada di lingkup Wilayah kerja itu Yaitu berdasarkan anggotanya Seperti itu kira-kira Seperti itulah jenis anggotanya Nah barangkali itu Yang menjadi pengantar saya pada hari ini Untuk pertemuan kedua ini Mengenai penjelasan tadi ada kooperasi Konsumsi, ada produksi, jasa Dan ruang kerja Berdasarkan wilayah dan sebagainya Ini sudah ada di bahan ajar Nanti teman-teman tidak akan membaca Dengan seksama Sehingga bisa memahami secara mendalam Apa yang telah saya antarkan ini Menjadi sebuah ilmu Dan bisa dipakai Seandainya nanti teman-teman itu Di wilayahnya ada Menanyakan tentang kooperasi Paling tidak Teman-teman mahasiswa ini Sudah menjadi ikon Pioner-pioner yang Bisa menjelaskan tentang kooperasi Syukur-syukur bisa Memfasilitasi Sebagai pendiri kooperasi disitu Ini tujuan saya Teman-teman paham disitu Untuk bisa menjadi Pendiri kooperasi yang ada Di wilayah masing-masing Ini nanti ada tantangan Dan sebagainya Kooperasi sekarang ini Apakah dianggapnya Sebuah organisasi yang jadul Kuno dan sebagainya Itu tergantung Management yang berkembang Makanya nanti akan saya sampaikan Tentang management kooperasi Bagaimana pengelolaan Disesuaikan dengan kondisi Teknologi sekarang Kalau memang pengurusnya Kurang paham Nanti di fungsi kooperasi itu Ada pendidikan Ada pelatihan Ada kerjasama Dengan kooperasi yang lain Sejulah nanti akan kita Pelajari Mudah-mudahan menjadi ilmu Yang bermanfaat Karena ekonomi Yang paling kuat Adalah ada di bawah Termasuk kooperasi Tidak mudah tergoyang Dengan adanya krisis Dan sebagainya Seperti secara ini Kalau kooperasinya kuat Semua kuat Insya Allah Perekonomian secara nasional Juga menjadi kuat Barangkali ini yang Jadi konsen pengantar Pertemuan kedua ini Selamat belajar Tetap semangat Jaga kesehatan Sukses Ada di tangan Teman-teman sendiri Dosen hanya mengantarkan Insya Allah Semua sukses Sesuai harapan Pribadi dan orang tua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati